Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan pundi sekalian berjumpa lagi dengan saya Aryona Kapital di channel pundi ofisial Tajam dan Mencerahkan Sore ini kita kehadiran tamu Bang Sunanto SHIMH Kandidat dokter ya bangat PhD Oke Bang Sunanto ini Sapaannya lebih dikenal dengan Cak Nanto Gimana Cak? Alhamdulillah baik Aktivitas Rutilitas padat Cak ya? Alhamdulillah Di tengah Di sanggah hidup Aziz Oke Jadi Teman-teman buat Rekan-rekan pundi sekalian Biar disanggah hidup Jadi harus merutinkan aktivitas Yang memadatkan aktivitasnya Nah Tetapi Rekan-rekan pundi sekalian Cak Nanto ini Di tengah-tengah Rutilitas Padatnya Aktivitas Yang dilakukan Gagasan besarnya Itu juga Muncul untuk Mencerdaskan Dan Mencerahkan Para pemuda sekalian Yang sudah ada di depan kita Adalah Pemuda negarawan Nah Cak Saya ingin tahu Cak Maksud Makna Dan hakikat Dari pemuda negarawan Yang digagas oleh Jendingan itu apa Cak? Maksudnya sebenarnya sederhana ya Bahwa Kita ingin menciptakan manusia yang ideal gitu Kira-kira bahwa target utama manusia itu Bagaimana menjadi ideal Jadi Sesuatu yang bermanfaat gitu Tanpa Menampingkan orang lain Kira-kira Jadi karena ada perbedaan Terus dikesampingkan Tapi enggak begitu Jadi pemuda negarawan yang digagas Sebenarnya Interpelasi dari gagasan Biai Shafi'i ya Bahwa Kita itu minus Surpus politisi Tapi minus Negarawan Saya kira menciptakan politisi Pengelola bangsa itu Harus dimulai dari Sejak dini sebenarnya Tapi Karena stepnya itu lebih dekat dengan pemuda Maka pemuda lah yang seharusnya menjadi Kaming untuk menciptakan itu Jadi jalan itu harus dimulai dari pemuda-pemuda Agar turunannya nanti Ya Kedepannya Pengelolaan bangsa ini Itu bisa dilakukan dengan Sesuatu yang Bisa kita maknai Dengan Sesuatu yang Kita maknai Yang bermanfaat dalam konteks Tanpa memiliki sekat-sekat golongan Ras dan sebagainya Itu sebenarnya Cita-cita ideal Dan itu Sudah menunjukkan Ajaran Ajaran agama kita sebenarnya Oke Sebagai informasi Rekan-rekan pun di sekalian Bahwa Cak Nanto ini Merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode sekarang Cak ya Ya Sampai tahun berapa Cak Kita kira Cak Ya Periode ini Harusnya habis tahun ini ya Oke Maksimal Kalaupun ada kesepakatan di Tahun depan di bulan Mei Kesepakatan PP Pemuda Rapatnya di bulan Mei Insya Allah Siap Oke Cak Sebagai dalam kacamata Pemuda Cak Bagaimana Cak Nanto Memandang Kondisi kebangsaan kita hari ini Cak Ya Saya melihat begini bahwa Kita itu tidak beranjak pada Kemajuan bangsa yang diharapkan Jadi kita hanya berkutat di Apa Di Persoalan-persoalan mendasar yang selama ini Menjadi debatable sejak dulu Jadi kita memang tidak pernah beranjak Misalnya begini Kita masih berdebat tentang ideologi Pantasila Sebagai dasar negara Gitu-gitu Jadi seharusnya sekarang sudah tidak lagi ada perdebatan Walau konsep Muhammadiyah itu Darul ahdi wa syahadah Darul ahdi itu bahwa Itu menjadi konsepsi kesepakatan Farifan empader semua tokoh bangsa Semua agama Dan wa syahadah berjanji untuk membangun bangsa ini Artinya Kalau masih ada perdebatan itu Saya kira kembali bahwa Situasinya kita sudah Nggak Nggak ketemu gitu Yang Ketemu sekarang Apa yang dibangun dalam satu konsepsi kesatuan bangsa Kan ini konsepnya kemanusiaan Jadi konsepsi Yang dibangun itu konsepsi kemanusiaan Ideologi Pantasila sebagai dasar negara dan diamut itu sebenarnya Menjadi satu tempat bagi semua orang Semua masyarakat Semua anak bangsa Apapun daerahnya Itu menjadi satu kesatuan dan berjanji pada satu tempat namanya bangsa Indonesia Oke artinya Meskipun terdapat keberagaman agama Keberagaman suku Ada satu payung besar Ya 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 Nah Praksisnya Cak Seperti apa kira-kira Cak Ya Di Indonesia sekarang itu kan golongannya banyak Bahwa di Di Islam saja Di dalam Banyak Adis Muka katakan bahwa nanti akan tertipal banyak golongan Dan di Indonesia banyak sekali golongan Islamnya Dan itu pun susah berjadinya Padahal sama-sama Islam gitu Jadi Maka Turunkan great keyakinan kebenaran kita Untuk menemukan satu solusi keberagaman Ambilnya kepada hakikat keberagaman itu Nah Kak Di dalam internal saja sudah berbeda Apalagi ke liar Berbeda jadi Jadi ini satu hal yang saya kira penting dipahami Bahwa penggunaan negarawan itu Satu ideologi dasar yang harus dipahami oleh kader-kader Di samping persoalan peningkatan sumber daya SDN-nya Peningkatan keimanannya gitu Yang kedua Dia tidak boleh melepaskan keimanan dengan pekerjaan-pekerjaan sosial Ya Pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan Pekerjaan-pekerjaan kebijakan Karena Minir gitu Apalagi Ususnya pada kebijakan Di dalam hukum itu Hukum itu Bisa melakukan percepatan perubahan perilaku Di samping percepatan kultural Maka dengan hukum itu Bisa dilakukan percepatan perubahan orang menjadi baik Nah itu targetnya adalah Kalau misalnya pemuda-pemuda negarawan Pemuda-pemuda ideologi Punya empati Punya kepentingan besar terhadap kemanusiaan Dan terhadap bangsa ini Maka kemungkinan besar Dia berada di atas golongannya Dia berada di atas setiap kelompoknya Jadi Kalau dia sudah pada posisi menjadi pejabat Menjadi pemimpin Itu berada di semua kelompok-kelompok yang hadir disitu Sehingga dia sesuai dengan apa Pembukaan undang-undang dasar Semua anak bangsa bisa hidup bisa menginyam pendidikan Harta dan kekayaan milik negara dan sebagainya Itu yang seharusnya Semua di bangsa ini Tidak boleh ada yang tertinggal Tidak boleh ada yang menginyam kemiskinan Tidak boleh ada anak bangsa yang bodoh Maka perlu fasilitas Maka Muhammadiyah mengambil peran-peran itu Untuk menjauhkan semua nilai itu Oke Nah Cak Kita melihat dari aspek yang agak sedikit berbeda ini Cak Pasca pemilihan presiden periode kedua Pak Jokowi Itu kan sangat kelihatan pecah belanya tuh Antara cebong dan kampret dan sebagainya Dan itu banyak anak muda atau pemuda yang kemudian juga Terlipat mengaminkan terpecah belanya kondisi bangsa ini Cak Nah apa kira-kira tanggapan dari Untuk ini menuju 2024 juga gak? Ya sebenarnya politik identitas sah-sah saja Tapi mempunikasi identitas itu yang gak sah gitu Jadi mempunikasi agama sah Mempunikasi agama dalam politik itu yang Mempunikasi agama dalam kepentingan politik Untuk ketemuan politik sesaat saya kira gak bagus gitu Karena Itu pasti dipakai oleh semua politisi karena pertama murah Ya kan? Yang kedua sangat ideologis Ya kalau sudah berataskan agama itu kan Semua ingin masuk surga aja gimana Padahal yang Ya padahal yang menentukan surga dan tidaknya kan bukan kita Maka ada pepatah mengatakan Nasib itu kan ketentuan Tuhan Mulik Tuhan Yang mulik kita itu hanya berdoa dan diikhtiar Ya itu yang harus dibangun Jadi tugas kita aja begitu Tidak perlu memikirkan nasib Kalau mempunyai nasib Berarti memikirkan kebenaran Tuhan gitu Ya bekerja Berdoa dan Semua hasilnya serahkan sama Tuhan Nah sekarang dalam konteks Politik kebangsaan sekarang Karena dipakai dalam konteks beragama Maka yang paling penting adalah Kesabaran bahwa setiap orang itu memiliki Pasti memiliki perbedaan yang nyata diantara kita Yang tidak boleh itu melakukan sesuatu Yang melakukan kekerasan Berdasarkan perbedaan pilihan gitu Betul Nah itu yang harus diini Berbeda sunatullah Tapi melakukan kekerasan Apa Intimidasi Melakukan intimidasi Itu yang sudah keluar dari nilai agama dan ajaran Agama itu sendiri gitu loh Ini yang harus dipahami Jadi berbeda semua itu loh Tapi melakukan pengancaman Menimidasi Mengucilkan Karena perbedaan Itu yang Saya kira sudah keluar dari real keberagamaan kita Padahal kita memperjuangkan nilai agama Jadi Yang paling penting sebenarnya Apakah nilai agama masuk dalam kebijakan Atau kita memperjuangkan identitas agama Simbol agama Nah selama ini kita Berada dalam simbol agama yang diperjuangkan Dipaksakan Ketika ada simbol agama Dianggapnya semuanya akan ikut Padahal bangsa kita sudah diuji dengan Problematika Perbedaan Dan penyatuan Sebagai di Pancasila sebagai biologi Negara ini Itu sudah banyak mengundangkan banyak orang Maka Sekarang Kita kan harus belajar dari sejarah itu Bahwa Konsensus yang dibangun oleh Funding Father Oleh Para pahlawan kita itu Suatu kompromi yang ideal Untuk membangun bangsa kita Nah problemnya Kita berkutat kayak pendensin gitu loh Setiap periodisasi selalu mulai dari nol Jadi kita tidak pernah mau Mengakui kadang-kadang Apa yang sudah dilakukan Keberhasilan Atau yang sudah pas dilakukan Itu dilanjutkan Karena Legasi yang sudah dibangun masa lalu Dianggapnya bukan legasi dia Itu problem pengakuan Orang-orang politisi kita Terhadap Sesuatu yang sangat besar Makanya perlu pemuda negarawan Jadi tidak perlu Keakuan yang itu ditinggikan Padahal itu dibentuk luji gitu loh Kita gak apa-apa Bahwa itu sudah Sudah Menjadi Apa Menjadi Legasi Yang berlanjut Dan dianunin Dan publik Dan masyarakat Angel Dan sesuai dengan culture gitu loh Karena kebijakan itu kan Tidak harus Dilihat dari Tidak bisa dipaksakan Tanpa melihat culture Jadi kebijakan itu Melihat culture Baru ada kebijakan Jadi Button up gitu Bukan Terus gitu Oke Nah Menarik ini ya Dari Dari Penjelasan panjang Dari Cak Nanto Salah satu Poin yang menarik itu Mempolitisasi agama Nah ini sepaham dengan Hasan Hanafi yang menganggap Itu merupakan teologi absolutis Jadi agama dijadikan Perangkat politik Yang memperkokoh kekuasaan Kemudian yang kedua Soal Keakuan tadi Cak Kalau bahasa tren nana sekarang Itu si paling Si paling bermanfaat Si paling lain Si paling Islam Si paling Islam Pokoknya Dia paling suci lah Nah Cak Kita Dan Rekan-rekan Pundi sekalian Termasuk Saya Kita Merasa penting Cak Untuk Memahami Urgensi dari Pemudaan Negarawan ini Apa kemudian Yang Melatar belakang Itu semua Cak Sehingga muncul Satu gagasan besar ini Ya jadi pertama Bahwa Kita lahir itu Keberagaman kita Bisa jadi kebanyakan itu Karena keturunan Ya kan Bukan karena Keyakinan Kebanyakan Jadi karena saya muslim Bapak saya muslim Maka saya ikut muslim kan Yang kristian Maka ikut kristian Semua Ya sah-sah saja Tapi Bahwa Orang itu kan tidak menghendaki Tidak menghendaki begitu juga Tapi Karena Sudah menjadi Ini sudah menjadi Apa Kodratnya Maka Bukan kodratnya Menjadi nasibnya Beragama begitu Terus Karena keyakinan kita Berbeda dengan Kamu Dengan orang tua Orang tua kita yang berbeda Terus kita mau bermusuhan Gitu loh Jadi ideologi Karena Cekokan ideologi agama kita Oh Misalnya Ada masyarakat yang berkawan dengan muslim Itu haram Gitu kan Asumsi cekokan orang-orang gitu Betul dengan komunitas Yang di timur Yang dimana tuh Yang memang Sudah Komunitasnya sudah berbaur kan Tapi kalau komunitasnya muslim Komunitasnya kristian misalnya Pasti ideologinya selalu menekatkan Oh Nah Hal-hal seperti itu Yang Memimpinkan bagi kita Menemukan pepecahan yang akut Gitu Padahal Apa sih sama-sama makan nasi Gitu Sama-sama manusia Darahnya juga merah Kecuali darahnya sudah Apa Biru gitu kan Dan sebagainya Berbeda dalam suatu komunitas Maksudnya semuanya ciptaan Tuhan Betul Betul Jadi Dan kita Karena berbeda itulah Maka kita Kaya Akan Pengalaman Keberagaman Keilmuan Karena kita Tidak Tidak mungkin bisa Sebagai manusia ya Tidak mungkin bisa Menikuti semua ilmu Tuhan Enggak mungkin Baru sedikit saja belum mampu Apalagi banyak Gitu Gitu loh Maka sebenarnya Yang Yang mau Yang saya cita-citakan itu Sah kamu lahir dari mana Agamamu apa Gitu kan Ya Sukumu apa Sukumu apa Sesuaikan ideologimu Tapi kamu tidak boleh memaksakan ke aku Gitu Oke Selama aku tidak boleh dibaksakan Ke kamu Ke kristenan orang lain Tidak bisa dibaksakan Ya kan saja Mengalir Berkawan Apa yang dibangun Hidup bareng Kan saja itu yang ideal Oke Artinya Ini Satu pandangan yang sangat Inklusif sekali Saya Dan ini Mengingatkan kita semua Ke sosok kustur Bu Esafi'i Dan beberapa Tokoh-tokoh Humanis Yang dimiliki oleh Indonesia Itu sendiri Bu Esafi'i Bu Esafi'i juga pernah Berpesan Dia menyampaikan Secara langsung Waktu itu Ar katanya Kalau Kalau Kamu berbeda dengan orang lain Berbeda agama Suku Minimal Kalian bersedara dalam Kemanusiaan Itu Pesan yang sampai hari ini Yang Saya Ingat Dan kemudian Pada poin yang kedua Itu soal Naik kelas tadi Soal Bagaimana Para politisi ini Masih memilih Untuk Tepat menjadi politisi Daripada Menjadi negarawan Ya memang Enggak gampang Karena memang Postur dan perilaku politik Sekarang kan Menuju ke sana Agak jauh Apalagi Model yang sekarang kan Bahwa Demokrasi kita itu Oke secara Elektoral Bagus Tapi secara Substansial kan Belum mencapai bahwa Titik Keinginan Proses demokrasi Yang sebenarnya Bebas memilih Gitu kan Boleh dipilih Gitu Boleh memimpin Siapa saja lah kira-kira Bukan karena Oligarki tertentu Jadi kita Orang-orang Kayak kita itu Yang gak punya Silsila Masa depan Gitu Jadi Emang harus benar-benar Tekun Jadi Kalau Melakukan perubahan Nasib itu Tidak bisa Karena kita Tidak punya Rentetan sejarah Perjuangan Orang tua Maka kita Berubah itu Maka kita Berupaya bahwa Semua orang Makanya Mengenai negarawan Itu adalah Memberikan kesempatan Rangguan Yang sama kepada siapapun Gitu Dan memberikan harapan Jadi Anak-anak muda itu Karena bukan Keturunan Raja Atau Keturunan Pemerintah Ulama Terus tidak memiliki Kesempatan Itu yang Mau kita bangun Oke Jadi itu yang seharusnya Selama Kita sebagai manusia Maka kesempatannya sama Oke Untuk mendapatkan Keimanan Karena yang di Akhir-akhir kan bukan Soal harta Ya Soal keimanan Keilmuan Kira-kira Jadi itu yang harus kita Spiritnya adalah Mendorong Anak-anak muda itu Memiliki Semangat yang luar biasa Bahwa Anak muda bisa Dan anak muda Akan mampu untuk Mendapatkan Versi yang Sesuai dengan Kesepakat Versinya Kalau dia Berjuang Bukan Kalau orang Langsung Dapat wang Seperti Gitu-gitu Enggak ada Terus